Oke guys, balik lagi di channel Progressive Autosound Jadi kali ini kita kedatangan lagi Mobil yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya Jadi ini merupakan customer loyal kita Si Bro Soanto Teo Jadi mobilnya ini sudah pernah upgrade sebelumnya Dengan sistem audio front dan rear Kali ini dia datang lagi nih Untuk melakukan upgrade di mobilnya Pastikan penasaran kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Toyota Alphard Oke guys, jadi seperti biasa sebelum gue mulai nge-review Mending gue kasih dengar dulu deh ke kalian Kira-kira bagaimana sih hasil suara Dari sistem audio yang sudah kita upgrade di mobil Toyota Alphard ini langsung aja Kita dengerin yuk kira-kira bagaimana hasil suaranya Di dalam kabin Oke guys, jadi kalian udah denger sendirikan kayak kira bagaimana hasil suara dari sistem audio yang udah kita upgrade di mobil Toyota Apart ini Jadi gue gak bakal banyak ngejelasin mengenai detail di video sebelumnya Kalian bisa langsung nonton di video sebelumnya kayak kira apa aja yang udah kita upgrade di mobil ini Dari mulai full peradaman, DSP amplifier, monoblock, dan lain-lainnya Nah sekarang nih gue bakal tunjukin nih kayak kira apa aja yang major upgrade yang kita lakukan di mobil Toyota Apart ini Ya seperti biasa kita mulai dulu dari bagian depan Oke guys, jadi di bagian sini gue gak bakal banyak jelasin ya Karena seperti kalian tau sebelumnya memang kita udah installkan sistem audio dan udah kita pasangkan fuse utama ya dengan custom fuse mounting ya Biasa rigid ya dan tetap instalasinya tetap rapi ya dan masih awet sampai sekarang udah beberapa tahun ya Jadi walaupun perangkat yang di upgrade di dalam mobilnya kabel-kabelnya tuh gak diganti Karena emang kabel-kabelnya udah kita planning untuk instalasi yang lebih advance lagi Jadi emang kabel-kabelnya udah siap Jadi kita tinggal melakukan upgrade-upgrade perangkat di dalam ya Kita upgrade aja ke bagian dalam dulu yuk Oke guys, jadi seperti biasa gue mulai dari bagian depan dulu ya Di mobil ini gue konsepkan dengan konsep OEM Look Premium Sound ya Jadi kalau kalian ini dilihat di dalam kabin mobil Tidak terlihat banyak perubahan ya Di bagian depan hanya terlihat ada custom tweeter mounting di bagian pilar A Jadi kita bikinin tweeter pot ya Jadi pilar standarnya masih tetap kita pakai dan kita bikin tweeter pot model kancingan Jadi kelihatannya seperti OEM Jadi kayak add-on aja dan tidak merusak pilar sama sekali Tidak melubangi pilar sama sekali Jadi untuk instalasinya tetap rigid juga ya Untuk di depan ini kita menggunakan speaker 3-way dari Audible Physique 3-Dev Jadi ini speaker yang cukup tinggi ya harganya dan merupakan salah satu speaker yang cukup high-end Dari bagian depan ini Audible Physique 3-Dev ini kita installkan tweeternya di bagian pilar A dengan custom port Dan untuk mid-range-nya kita bikinin dudukan dari aluminium ya Yang kita pasangkan di tempat OEM dari mobil Toyota Alphard ini di pojok dashboard ya Dan untuk mid-bus-nya sendiri kita pasangkan di bagian pintu Bagian depan dan di bagian dalam panel standar Jadi ini kita udah bikinin dudukan Yang dimana pintunya udah kita treatment juga dengan peredam ya Kalau kalian penasaran kan bisa langsung lihat di video-video kita sebelumnya ya Mengenai pembahasan Toyota Alphard ini Karena udah pernah gue bahas mengenai peredamannya ya Oke kita beralih ke bagian baris kedua Oke guys jadi di baris kedua ini cukup menarik ya Di baris kedua ini kita juga ada pasangkan speaker 3-way ya Dari ESB yang seri 8000 ya bisa kalian lihat di situ Speaker ESB ini tweeter mid-range-nya kita bikinin custom pilar Dengan konsep OEM look premium sound Dan juga di bagian pilarnya itu kita ada bikinin custom panel Jadi panel itu kita finishing dengan warna black piano gloss ya Jadi terlihat bener-bener mewah banget nih Jadi untuk speakernya sendiri ini mempunyai karakter seperti karakter home audio high end Jadi emang kualitas suara ini oke banget dan natural banget ya Untuk mid-bust-nya sendiri masih kita installkan di dalam panel standar ya Tentunya dengan treatment peredam juga ya Untuk tweeternya sendiri dari ESB juga dengan bahan soft dome torque cone ya Dan untuk mid-range-nya sendiri dengan berbahan NPPC ya Jadi itu non-priced paper cone ya Jadi itu ada treatment lagi di paper cone-nya Jadi emang speaker ini oke banget nih buat budget segini Untuk harganya kisaran 30 jutaan ya Untuk speaker 3-way-nya sendiri ya Untuk mid-bust-nya pun begitu juga ya Menggunakan bahan non-press paper cone dengan treatment khusus ya Untuk menghandle seluruh speaker yang kita pasangkan di mobil ini Kita juga menggunakan DSP amplifier keluaran dari Mazwe M12 Yang kita installkan tepat di bawah jok dari mobil Toyota Alaparty ini Di mobil ini sebelumnya tuh udah emang kita upgrade dengan Mazwe M12 ya Karena emang tujuan utama dari mobil ini tuh untuk upgrade ke depannya tuh fleksibel ya Jadi emang M12 sudah siap jadi bisa kita mainkan 3-way full active Untuk front dan rear Jadi karena ada 12 channel amplifier dari Mazwe M12 ini sendiri Dan untuk monoblocknya kita menggunakan monoblock dari GL Audio Yang kita pasangkan tepat di bawah jok sebelah kiri ya Untuk tipenya gue lupa Nah nanti kalian bisa langsung lihat aja di konten kita yang lama ya Karena untuk monoblocknya sini gak kita bongkar-bongkar ya Oke kita beralih ke bagian belakang Oke guys jadi di bagian belakang kita pasangkan satu unit asap buffer GL Audio Ini juga udah terpasangkan sebelumnya ya Jadi ini kita ada bikinin custom grill juga ya Dan boxnya tuh dengan tipe box seal Jadi ini rata bagasi Jadi kelihatan bagasinya juga seperti OEM standar ya Terlihat rapi banget ya Dengan logo GL Audio Ya dia punya grillnya Jadi ini juga kuat ya grillnya ya Ditimpa barang dia masih aman ya Jadi emang oke banget nih Untuk bassnya sendiri Pantsnya juga dapet ya Dan powerful banget Untuk subwoofer GL Audio ini ya Oke guys jadi kira-kira demikian review kita dari mobil Toyota Alphard Yang sudah kita upgrade ini Yang merupakan milik customer kita Brosuanto Teo ya Jadi ini adalah upgrade kedua kali buat mobil ini Ya semoga si Brosuanto Teo suka ya Kira-kira demikian review gue dari mobil ini Semoga review ini bisa menjadi inspirasi buat kalian Untuk konsep di mobil Toyota Alphard kalian ya Dengan 3-way full aktif Front dan rear seat Ya Dengan konsep OEM look premium sound Kira-kira menurut kalian gimana nih dan konsep yang kita terapkan di mobil ini Menurut kalian bagus gak nih? Kalian jangan lupa kalian bisa langsung komen di bawah video ini Kalau kalian punya pertanyaan Kalian bisa langsung Whatsapp kita Main Whatsapp kita yang ada disini Dan kita juga sangat aktif di Instagram Kalian bisa follow aja kita di Progressive Funderscore Autosound Dan jangan lupa kalian subscribe YouTube channel kita Karena kita bakal terus update konten-konten seperti ini Dan konten-konten lainnya Yang bisa menjadi inspirasi buat kalian tentunya Oke guys Kira-kira demikian review gue dari mobil Toyota Alphard Yang sudah kita upgrade ya Milik Brosuanto Teo ini And see you on the next project Sub indo by broth3rmax